Oke guys, balik lagi dengan kita di konten emergency response. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu kegawa daruratan medis. Tapi sebelum itu biasa, bumper dulu. Oke, jadi kalau bicara tentang kegawa daruratan medis itu sebenarnya banyak penyebabnya. Apa sih kegawa daruratan medis itu? Kegawa daruratan medis itu adalah ketika kondisi seseorang itu gawa dan darurat. Jadi dia perlu penanganan medis secepatnya karena kalau tidak dilakukan akan berujung kematian, kecacatan, ataupun dampak yang lain. Jadi itu definisi dari kegawa daruratan medis. Jadi penyebabnya banyak sih. Jadi ada yang karena gagal jantung, ada yang karena perdaraan hebat, terus ada juga yang anggota tubuhnya terbelah. Terbelah gitu. Nah, karena kita slow-slow aja, maksudnya enggak akan membahas tentang semua itu. Kita bahas tentang yang gagal jantung atau tentang penyakit jantung. Jadi kalau definisinya sendiri, gagal jantung dan penyakit jantung itu sebenarnya beda teman-teman. Jadi kalau gagal jantung itu, jantungnya itu aliran untuk arterinya atau pembuluh darahnya itu menyempit karena lemah. Kalau gagal jantung seperti itu. Jadi ketika lemah, dipompa itu kurang maksimal. Jadi itu gagal jantung. Kalau penyakit jantung biasanya karena faktor itu kolesterol. Bisa. Jadi ketika pembuluh penyakit jantung koroner seperti itu. Jadi di dalam aliran darahmu itu terdapat banyak sekali lemak. Seperti saya. Jadi emang konsumsi kita yang tidak sehat terus menyebabkan pembuluh darahnya itu terkumpul banyak sekali lemak atau yang lain. Jadi menyumbat peredaran darah tubuh kita itu penyakit jantung. Jadi gagal jantung karena lemah, yang kedua penyakit jantung karena dia ada sumbatan dari faktor lain. Nah, kalau yang gagal jantung ini bisa jadi karena dia keturunan kalau gagal jantung. Tapi kalau penyakit jantung itu dari pola hidup kita sendiri. Nah. Ya weh. Gono tak wae. Gitu ya. Oh kurang, kurang, kurang. Kurang, kurang mas, kurang mas. Kurang, 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 kurang. Jadi kalau tanda dan gejalanya itu hampir sama sih sebenarnya. Kalau di gagal jantung dan penyakit jantung itu gejalanya mak deg. Tahu mak deg. Mak deg itu awalnya langsung rapi nak. Jadi ketika kita tiba-tiba jalan lemak, aduh apa ini, apa ini, kenapa saya, gitu. Itu biasanya tanda-tanda awal. Tapi bukan semua mak deg itu terus kalian kena gagal jantung enggak. Cuma ketika mak deg terus. Kan kalau respon tubuh manusia ketika kena rangsangan nyeri. Itu memegangi daerah yang nyeri tersebut. Contoh, jadi pas teman-teman jalan tiba-tiba kok ada gagal jantung. Itu dia mesti langsung merengguk gini. Merengguk gini. Terus dia lemes. Dia mau beraktivitas. Gak bisa. Dia sampai bahkan ada yang sampai pingsan. Tapi untuk awal-awalnya itu biasanya seperti itu. Dia memegang ke arah yang nyeri. Lalu dia pasti akan membungkuk. Dan mencari posisi yang paling nyaman buat dia. Nah itu tanda gejalanya. Terus setelah tanda gejalanya seperti itu. Untuk penata laksanaannya. Biasanya kita kesana tenangkan pasien dulu. Karena apa? Kalau gak tenang, otomatis jantungnya itu akan lebih cepat. Padahal udah ngumpahnya lemah. Tapi disuruh cepat. Karena apa? Karena dia itu panik. Panik at the disco. Jadi ketika teman-teman melihat korban dengan kondisi seperti itu. Lalu yaudah datangnya aja. Datangnya tenangkan dan sebisa mungkin jangan ditinggal. Coba kalau Indonesia sekarang kan ada banyak orang yang lagi kena penyakit. Itu direkam. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita tenangkan, kita tunggu, minta bantuan medis. Lalu diposisikan senyaman dia. Jadi ketika dia paling nyaman itu posisinya njingkrong. Tahu njingkrong? Kayak terenggiling itu njingkrong. Atau gak rebahan di sisi kanan. Itu dibuat seperti itu. Dibuat senyaman mungkin untuk pasien. Nah yang kedua amati pola nafasnya. Amati pola nafas. Kalau dia benar-benar sudah henti nafas. Nanti kita berikan bantuan RGP. Resusitasi jantung paru. Tapi kalau dia masih ada. Tenangkan dulu. Carikan posisi yang nyaman. Lalu longgarkan pakaian. Dilonggarkan jangan dibuka. Dilonggarkan saja. Jadi takutnya ketika dia pakai pakaian terlalu ketat. Itu akan mengganggu peredaran darah di tubuh korban. Seperti itu. Nah kalau untuk kasusnya yang seperti. Kan teman-teman gak mungkin kan kemana-mana. Bawa AED. Bawa DC shock. Kalau di Indonesia paling masih sudah ada di bandara dan sebagainya. Tapi kalau untuk di jalan di HE. Itu kemungkinan besar di Indonesia gak ada. Jadi untuk langkah awal seperti itu. Tetap tenangkan pasien. Jangan tinggalkan dia. Terus hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Lalu longgarkan pakaian. Itu. Untuk penanganan awal ketika teman-teman menemui pasien dengan gagal jantung atau penyakit jantung. Untuk yang level 2. Besok lagi ya. Besok lagi aja. Oke mungkin segitu dulu untuk penyakit jantungnya. Nanti kita akan bahas tentang pedaraan. Terus tentang pasien dengan keadaan anggota tubuh yang kurang. Tapi nanti itu pasti lama banget dan harus berhari-hari. Jadi kalau teman-teman penasaran banget. Ikut latihan ke PMI Solo. Oke mungkin dari kita seperti itu aja. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa minum es. Oke. Assalamualaikum. Keturan mas. Wey. Keturan dong. Long. Sampai jumpa di video selanjutnya.